Jadi pasangan Capres-Cawapres sekarang adalah orang-orang hebat di balik Capres-Cawapresnya nih. Karena di balik pria yang hebat ada? Perempuan yang hebat juga. Seperti yang satu ini, Umirsa, istri calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranawo, Siti Atikoh, belusukan ke pasar rakyat Oro-Orodowo di Malang, Jawa Timur. Ya, Siti Atikoh memuji rata ruang pasar yang bersih dan rapi dengan produk-produk pangan berkualitas baik setara supermarket. Istri calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranawo, Siti Atikoh, mengunjungi pasar rakyat Oro-Orodowo di Malang, Jawa Timur. Siti Atikoh langsung disambut hangat warga dan pedagang. Ia ditemani sejumlah caleg DPR RI dari PDI Perjuangan, salah satunya Chris Dayanti. Mereka menyapa dan berbincang bersama sejumlah pedagang dan menampung aspirasi. Siti Atikoh memuji tata ruang pasar yang bersih dan rapi. Selain itu, produk yang dijual pun merupakan kategori grade A atau berkualitas paling baik. Ia juga berbelanja sejumlah bahan pangan seperti bawang merah dan bawang putih. Terus barang-barang seger-seger, sudah di-packing juga. Tapi kelihatan banget kalau itu sudah mengalami penyapiran. Jadi yang dijual disini kayaknya memang yang grade A ya, yang kualitas lima. Kemudian banyak juga, ya ada juga yang organik yang hasil dari sayuran biropoli. Dan banyak sekali sayuran-sayuran yang sehari-hari kita agak selesai ditemui. Ya karena memang kan kalau di daerah Malang Raya ya, Batu, Malang, kemudian Kabupaten Malang terutama itu banyak sekali menghasilkan sayur-sayuran yang berbincang. Kalau kuluk kesat sendiri, ada nggak sebut dari para pemuli atau pendatang? Tidak ada ya. Kayaknya memang karena disini ke barang-barang yang sudah mengalami penyapiran dari masyarakat yang disini sudah paham. Misalnya satu sayuran sudah di-packing, harganya 7.000, 8.000, gitu. Kalau dari Mbak Kade sendiri, bagaimana Mbak melihat ini sebagai anggota dewan? Aku senang sekali, karena kalau kita kan memang salah satu fungsinya dalam hal pengawasan ya. Jadi terkait pengawasan buatan makanan, kita lihat makanan-makanan apakah udah ngawet dan sebagainya. Kan kita kadang ada beberapa dari Mekong Provinsi yang bawa mobil untuk tes langsung. Jadi itu jelas akan membuat keamanan dan juga kenyamanan pembeli ya, untuk dapat memilih dan memilih pelajaran sehat. Setelah dari pasar, Siti Atikoh dan rombongan langsung menuju kawasan Car Free Day untuk mengikuti senam dan jalan pagi sekaligus menyapa masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, Giselianurah Mayu di Permana, AINews melaporkan.